Kita ke wilayah lain, puluhan warga miskin di Kabupaten Serang ajukan pendampingan hukum setelah terlibat beragam kasus pelecehan seksual dan KDRT. Puluhan warga di Kabupaten Serang, Banten terlibat perkara pelecehan seksual dan KDRT. Mereka mengajukan bantuan hukum gratis kepada pemerintah daerah. Tercatat ada 46 warga miskin yang mengajukan pendampingan hukum lantaran terlibat sejumlah perkara. Bantuan hukum yang diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin yang terjerat perkara. Sebab tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum. Kepala bagian hukum pemerintah Kabupaten Serang lalu Farhan mengatakan pada tahun 2024 pihaknya menyiapkan 50 kuota bantuan hukum gratis bagi warga miskin yang terjerat kasus. Dari jumlah tersebut, rata-rata pendampingan hukum yang diharapkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Hukum ini saat ini yang biasanya dianggarkan itu kan ada 50 perkara setiap tahunnya di pemerintah Kabupaten Serang. Kita dalam hal ini banyak membantu masyarakat yang tidak mampu dalam penyelesaian atau persoalan hukum yang mungkin perlu pendampingan dari pengacara atau teman-teman lembaga bantuan hukum. Diketahui pendampingan hukum yang diberikan untuk masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis. Pemkap Serang telah mengalokasikan anggaran senilai 10 juta rupiah untuk satu perkara. Sementara untuk lembaga bantuan hukum pihaknya telah menggandeng sejumlah LBH yang terakreditasi. Su Hendi, JPMTV, Kabupaten Serang, Banten.